Kebetulan tadi malam aku min masaknya tuh yang kayak makin enak dimakan besok itu semur tahun telah Iya kan, makin ngeleset Sarwenda apa kabar sih? Baik, baik Ini mengobati kepenasaranan saya Semalam memang masak apa sampai hari ini? Jadi gini, kalau misalnya di rumah itu setiap hari aku yang masak Jadi anak-anak aku ataupun suami aku tuh tau kalau bukan aku yang masak Misalnya gini, aku masak di rumah tetap Tapi asisten aku juga masak gitu Kadang menurut aku masakannya udah enak, jadi aku tambahin gitu Maksudnya aku udah bawain dua menu, aku tambahin lagi Tapi dia tau, nanti dia bisa telfon Ini yang ini kalau yang masak bukan, kok rasanya beda? Kenapa? Emang gak enak? Gak mau menjawab iya atau tidak sebenarnya gitu Oh yaudah nanti lain kali diganti Kok bisa tau aku bilang gitu Jadi makanya kalau aku ada acara pagi, aku selalu siapin dulu di malam gitu Kebetulan tadi malam aku masaknya tuh yang kayak makin enak dimakan besok itu semur tahu telah Iya nanti, makin melesep dia makin enak Aromanya juga jadi makin berasa gitu Jadi dari malam aku udah selalu siapin itu buat anak-anak sama suami aku Itu pas banget loh Tahu telah itu Kecap, iya Itu aku pastinya Bener Karena bener kecap bangu itu tuh aromanya tuh ada yang berbeda Iya Nah kebetulan kan aku dulu kuliahnya di luar negeri Kebetulan aku kuliahnya di Beijing Kalau misalnya mereka itu kan makanan Chinese juga dia tuh ada satu aroma rempah-rempahnya sendiri Tapi beneran di bagian itu kayak mereka tuh banyak jual sate-sate Ada satu tempat yang aku selalu kesitu karena dia bisa pakai kecap bangu Oh gitu Seriusan Wow Jadi dan itu paling laris di tempat kuliahan aku sekitaran aku Keren bener dia bener-bener pakai botol kecap bangu gitu Wah Jadi kayaknya bisa jadi ide berikutnya nih Mbak Lilis Menghadirkan makanan kuliner mancanegara tapi yang menggunakan kecap bangu Terutup juga dengan tadi Budi yang bilang ya Bener Bener Iya Tapi bisa kita populerkan juga Betul Jadi spice up the world banget juga gitu ya Betul Ide nya luar biasa nih Sarwenda memang Ini bukan ide, dia udah pake Oh dia udah pake Bener juga ya Dia udah pake Inspirasi Nah tapi aku pengen tau memang karena kamu kan setiap hari masak Dan itu anggota keluarga sampe tau kalo bukan kamu yang masak Nah memang seberapa dekat sih keseharian keluarga kamu dengan kecap manis nih Ya sesimpel ini aja kalo misalnya dulu aku sekolah di luar negeri Kalo aku lagi kangen makanan Indonesia Yang aku makan adalah bahan nasi putih pake kecap pake kerupuk Udah Iya Yang siap emang enggak ada yang pernah Pasti enggak kan Ini sama telur ciplok itu udah enak banget Bener kan Jadi aku emang selalu mau kemana pun aku selalu pake Aku bawa Dan aku tuh tipikalnya gini Kalo udah suka satu ini Nah kalo ganti rasa tuh aku tau gitu Dan kebetulan emang aku suka banget emang kecap bango Karena dia ada aroma spesialnya gitu Dan apalagi kan aku rumah yang suka masak Dan kemarin ini aku udah bikin kuliner bami ayam gitu Jadi ada nyaminnya Jadi maksudnya perlu kecap Perlukan gitu Jadi aku prefer milih ya kecap bango gitu Dan kalo aku bukan cuma di rumah doang Di rumah dan aku suka kulineran Ya misalnya kita kan kebanyakan kadang aktivitas di luar Di mobil pun aku harus ada kecap bango Serius Karena aku suka berhenti misalnya ada jajanan Aku suka berhenti Ya kadang kan kalo misalnya Mereka kan belum tentu lengkap kan Jadi bumbu-bumbuan itu harus ada di mobil aku harus ada Kecap Entah itu sambal kerasi Entah itu cabai bubuk Cabai Sambal itu udah aku siapin Jadi kalo dia ga ada Aku bisa tambahin sendiri Ini luar biasa tepung tangan doang Tipe emang-emang Indonesia banget ya Iya ya Jadi kalo makanan yang menurut kita kurang Kita bikin jadi enak dong Bener Makanan yang ga enak Kecapin aja Ya Hahaha